Mantan Wakil Bupati Jember mengaku akan berhenti sholat istoroh bila Mahfud MD Maju Jawa Pres di Pilpres 2024. Ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Alpalah Karanghar Joloh Jember, Kiai Abdul Mukit Arief. Sosok Kiai yang juga mantan Wabup Jember 2016-2021 tersebut mengatakan hal itu pada sambutan acara Silaturahmi Kebangsaan Santri Ponpes Alpalah 24 September 2023. Kiai Abdul Mukit Arief mengaku terus melakukan sholat istiqoroh untuk mencari petunjuk dari Tuhan kepada dirinya. Hal itu dilakukannya karena mencari tahu sosok ideal yang bisa menjadi calon pemimpin nasional pada pemilu 2024. Dan ia mengaku akan berhenti sholat istiqoroh jika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD Maju sebagai Jawa Pres di pemilu 2024. Artinya secara pribadi ia mengaku akan berhenti istiqoroh jika Mahfud MD bersedia mendampingi calon presiden 2024. Hal itu sengaja dilakukan lantaran menurutnya Mahfud MD dirasa sangat pantas berduet dengan salah satu kandidat capres. Lantaran memiliki harapan tinggi kepada Mahfud MD, Kiai Mukit mengaku bersyukur. Ia bersyukur lantaran mekopol hukam RI tersebut bersedia berkunjung di Ponpes yang berada di ujung timur wilayah kabupaten Jember tersebut. Selain itu, Kiai Mukit mengaku sosok pemimpin negara ini yang ideal tidak cukup hanya berdasarkan hasil survei dan popularitas saja. Tetapi harus bisa menyatukan seluruh keragaman di Indonesia. Sementara itu Bupati Jember Hendi Siswanto memberikan beberapa kalimat tambahan. Ia menambahkan supaya menkopol hukam RI sering-sering berkunjung di Bumi Pandalungan yang memiliki 2,6 juta penduduk. Ia juga melontarkan kalimat Jember ini punya arti yaitu jembatan menuju berkah. Sehingga jika ada sosok yang datang ke Jember maka akan semakin diberkahi. Lanjutnya, mengingat ada sebanyak 650 lebih pondok pesantren di Kabupaten Jember yang jumlah santrinya lebih dari 500 orang yang bermukin. Sebagai informasi, sebelumnya Mahfud MD menegaskan bahwa hal tersebut adalah urusan partai politik yang bertarung di Pemilu 2024. Menurutnya hanya parpol yang bisa mengelola dan lembaga politik pulalah yang bisa memberikan penjelasan soal hal tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.